Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya disini mama sabdo saya akan berbagi resep ya ini ada urat sapi ya bosku yang udah saya repus repusnya 5 menit ya bosku ini dicampur araknya arak berasnya 1 seloki dan ada 2 geprek jahe dan ini ada lobak putih daun bawang, bawang putih, jahe, bawang merah ya bosku dan kita akan meracik bumbunya dahulu nah ini saya menggunakan sendok bebek ya ini ada pipe space powder 2 sendok teh bosku selanjutnya adalah saya akan masukkan ini ada bubuk ya 1 sendok teh kecap hitamnya 2 sendok bosku sendok bebek ya ini ya 2 sendok selanjutnya adalah kecap asin bosku saya pakai 3 sendok dan selanjutnya kita akan campurkan saus tiram 1 sendok bebek ya merknya bebas ya bosku saus tiramnya ini selanjutnya adalah kita akan masukkan arak beras ya 3 sendok bebek juga ini seperti ini ya mari kita aduk bosku ini ada gula batu secukupnya kita aduk ya maksudnya biar tercampur rata jangan lupa solawat bosku mari kita jadikan satu di panci ya nah ini daging sapinya yang udah saya cuci lagi ya ini masuk selanjutnya bumbunya saya akan tambahkan air ya gula batu airnya saya menggunakan 1 liter bosku 1 liter air panas ya 1 liter kemudian masukkan bumbunya sausnya ya kita akan rebus ya bosku waktunya saya rebus itu 1 jam lebih ya sampai empuk ketika dagingnya agak empuk baru saya masukkan itu lobak putihnya ya 15 menit 15 menit saja ini akan masuk setelah dagingnya agak empuk ya nah ini dagingnya udah agak empuk ya kita akan rebus ya 15 menit ya bosku ini pada waktu 1 jam perbusan itu saya ketambahkan air ya karena gak cukup ya saya menggunakan api sedang api tengah itu jangan lupa jangan lupa selamat ya bosku ini dia penampakannya ya tuh setelah 15 menit nih bosku airnya agak menyusut ya kita cek lagi nah ini sudah mateng kita tambahkan minyak wijen ya bosku secukupnya kenapa kok terakhir biar wanginya dia kan lebih wanginya ini sudah saya potong nah ini dia seperti ini penampakannya ya rasanya pas dagingnya empuk dan enak sekali bosku boleh dicoba di rumah resepnya terima kasih yang sudah menonton ya bosku terima kasih waktunya jangan lupa like subscribe dan komen ya semoga bermanfaat terima kasih dukungannya sekali lagi semoga kalian sehat selalu dimanapun berada ya jangan lupa solawat ya bosku terima kasih banyak sampai ketemu lagi pada video video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa